gimana nih perasaannya, merah lumayan lumayan seneng jangan ada dusta diantara kita misalnya mau dikasih double din mobil panter mobil panter koring itu setau saya itu gak bisa, jadi gini dia cuma bisa buat single din ya jadi belum bisa ditambahkan double din harus merombak-rombak kalau setau saya harus merombak-rombak dulu jadi gini, dia emang basicnya belum bisa buat double din karena kita cari-cari juga itu gak ada yang jual frame nya jadi kalau ada yang jual juga gak bisa di ini gak bisa dipasang soalnya di dalamnya itu ada lower AC jadi sepit banget dalamnya sepit banget jadi emang basicnya gak bisa nah ini untuk penjawat pertanyaan dari pasdui ya ini kita kemarin coba lihat-lihat mobilnya jadi ternyata setelah kita bukar-bukar kita pikir-pikir itu bisa bisa ditambahkan lagi jadi emang harus custom ulang terus kita harus merombak atur posisi lower AC terus posisi panel-panel AC itu kita harus merombak ulang jadi gitu aja sekarang kita lagi proses untuk pengerjaannya oke buat temen-temen semua yang belum subscribe channel youtube saya nanti bisa di subscribe dulu channel youtube saya jangan lupa tekan tombol lonceng di sampingnya udah belum? nah udah udah gitu jangan lupa di puluh juga akun instagram saya nanti mau tanya-tanya soal audio nanti bisa DM-DM oke jadi gitu aja bosku langsung aja kita lihat prosesnya musik 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 jadi ini head unitnya itu masih ini ya masih single belum bisa dibuat double din ini harus custom ulang jadi kita mau custom ini dashboard biar bisa pasangin double din nanti kita mau custom ulang jadi kita mau pindah-pindahin locker AC terus ini panel AC juga mau kita pindahin biar bisa ditambahkan double din dan nanti kita juga akan tambahkan sensor parkir sama kamera mundur ya oke yang punya panter nanti bisa merapat kalau ingin di custom ulang oke kita lanjut udah bungkat dulu mas nah oke ini jadi nanti kita akan pindahin lubang AC yang sebelah sini yang dibawahnya single nanti kita akan pindahin ke bawahnya ini mungkin akan sangat rumit dan waktunya akan sangat lama ini jadi mobil panter gini emang susah ya kalau dikasih double din emang gak bisa gak susah lagi tapi gak bisa emang terus dia juga gak ada frame tambahan custom-custom gitu dari pabriknya itu emang gini jadi emang harus di custom kalau misalnya mau ditambahkan double din itu yang efisiennya sebenarnya pakenya pakai ini ya pakai single tapi dia yang udah ada monitor luar tapi sekarang udah jarak nah ini nih ini ambil dulu mas ini ada pinnya ini nah ini nih nah ini ini dulu tekan ini tekan satu barengan coba mas nah pencet pencet jatuh nah jatuh jatuh ini ini ambil yang satu nih nah kita lihat nah ini kita sudah selesai untuk pembukaran dashboardnya nah ini plastik hostnya yang nanti kita akan ubah penempatannya ya oh iya jangan lupa nanti kalau membongkar dashboardnya hati-hati karena banyak banget instalasi kabel yang nempel sama dashboardnya nah ini proses untuk penggarapan pinnya tapi sebagian jadi sebagian dashboardnya ada yang kita potong ya terus kita buatin lagi print yang baru nah ini untuk plastik hostnya kita sudah potong yang atas bagian atas yang kita potong ini diusahakan ini ya jangan dihabisin tapi di kasih jarak atau di kasih sisa sekitar setengahnya jadi fungsinya itu nanti plastiknya yang itu yang yang nanti kita potong nanti akan pindahkan ke bawah jadi nanti akan dipindahkan ke bawahnya gitu nah nanti yang bawah nanti itu ngukur potongan yang atas diusahakan nggak nyambung-nyambung lagi cuma pindah ini plastiknya aja nah ini nanti kita lem jadi gini nanti diukur dulu sama lokasi dashboardnya berapa cm jadi harus bener-bener presisi ya harus berus presisi nanti biar AC nya itu nanti nggak nambahin selang lagi nah udah dipotong kayak gitu nah nanti potongan yang bawah nanti buat ini nutupin potongan yang atas kita siapkan kita siapkan sealant atau plastik steel ya sealant juga nggak apa-apa kalau ada ya plastik steel tapi pasti akan boros udah dilem oh iya sebelum dilem nanti diukur dulu ya sama dashboard depan sama lubang AC depan biar sesuai biar nanti kalau sudah soalnya kalau udah kering susah nih nanti kalau mau dilepas lagi akan nanti dalamnya juga dilem ya biar nggak bocor tunggu dulu sampai kering terus kita pasang kembali usahakan bener-bener rapat ya nah ini owner ya yang punya mobil ini nih nah kayak nggak butuh duit nih enggak 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 ini lagi di setting ulang lagi mau diambil udah di cek-cek semuanya ingin nggak di sini mas? ini mas sama saja kalau di saya subscribe subscribe jangan lalu subscribe ini dari mana nih mas ya ini mas lagi bikin apa mas? jurang jeruk ha? jurang jeruk wow ini lagi lagi di belurin apanya mas? audionya mobil cherry subscribe mas channel youtube di mobil cherry ini subscribe dulu subscribe subscribe oke ini ini jadi udah hampir selesai untuk panel AC kita pindahkan kebawah ya kita kasih tempulang lagi motong-motong jikit tapi rapi lah namanya modik ya kayak gini ada tela bergurutan tapi kalau hasilnya rapi ya nggak masalah kan nah ini nah ini sudah hampir selesai nah ini sudah hampir selesai tinggal setting-setting sama perapian dikit jadi ini yang tadinya panel AC ini kita jadikan lubang luarnya ya lubang anginnya yang lubang yang bawah yang buat laci kita fungsin buat panel hasilnya ini ini letak dulu baru cemen yang letak-letak yang baru-baru gini asik oke jadi ini sudah jadi buat custom dashboardnya ya jadi kayak gini lihat tuh nah ih udah nggak nonyol-nonyol lagi ke atas sekarang iya rapi ini audio sama audio apa? stripnya udah ini sudah disetting semua tadi ya ini kalau ngilangin beep-beep ini ada settingannya disini jadi kita pakai nakamichi yang udah mirroring udah mirroring mas jadi usb-nya dia ada 2 lihat tuh nah jadi usb-nya aja 2 kita kasih tau dikit nah ini ini kita ilangin dulu ya beep-beepnya ini ada setting menu setting disini audio video berdasarkan kan ini settingan sistem cari yang bunyi 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 ya ini ini di off udah ini juga logo logo macem-macem ini bahan ini logo isusu ada nggak ya bingung waa no 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 waa ini akan hilang nih eee terus aqualizer dia lumayan lah standar lah cukup lah kalau nakamichi ya udah terus ininya apa ya nah ini layar monitornya ini udah 10.80 ini udah jadi udah jernih udah jernih banget ya cukup lah harga-harga inilah pelajar hahaha harga-harga pelajar itu sudah cukup nah ini nggak ada tanya dulu nih jadi gimana mas aduh bentar ini dengan mas siapa Faris dengan mas Faris dari mana mas dari Magelang dari Magelang jadi mas Faris ini kemarin bingung DM saya tanya-tanya mas kalau mobil panter touring tuh bisa apa ya bisa ditambahkan double din nggak saya jawab susah mas susah soalnya harus rombak-rombak kalau masnya sayang itu soalnya itu harus rombak-rombak apa itu AC juga blowernya dirombak pindah semuanya nah kemarin tak suruh kesini dulu jadi tak lihat dulu ya mas kemarin dibongkar dulu abis itu tak lihat kok bisa tapi ini ya rombak-rombak dikit potong-potong dikit yang rusak dikit tapi rusaknya tuh nggak rusak relatatif jadi cuma ini ya bukan rusak tapi custom harusnya berkorban tapi jadinya rapi lagi jadi ini udah jadi gimana nih perasaannya lumayan 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 seneng lumayan seneng jangan ada dusta diantara kita jadi ini udah jadi udah dikasih double din mungkin tadi juga udah diinstalasi buat kamera atlet coba masuk kamera atlet aja nah ini mobil panter geter-geter gini ya hehehe solar soalnya oke wah udah sekarang nah ini sekarang udah ada kamera parkirnya jadi udah nyaman ini safety safety perlu ini perlu jadi kalau temen-temen semuanya yang dirumah nih yang khususnya punya mobil panter khususnya punya mobil panter nanti gak usah bingung nanti kalau pengen di upgrade terus mau dirombak nanti bawa kesini aja bawa mas Johnny kalau kalau nanti bisa sendiri ya nanti lihat tutorial saya kan bisa ya insya Allah insya Allah bisa lah bisa gitu aja jadi sekian video dari saya mudah-mudahan video ini ini bisa bermanfaat dan nanti mungkin ya bisa buat apa ya buat referensi aja yang temen-temen yang punya mobil panter masih bingung ganti head unit sekarang akal-akalnya kayak gitu jadi ini udah paling aman ya menurut saya aman terus gak ada fungsi-fungsi yang hilang dari panter touring sendiri insya Allah ini safety mah aman safety pokoknya saya jamin lah kalau ada apa bawa sini aja oke gitu aja jangan lupa di like kalau kalian suka video ini jangan lupa di subscribe buat terus ini support terus channel youtube kita agar terus berkembang ngasih tahu tutorial info-info tentang otomotif apalagi tentang audio ya gitu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya bang john dan dan saya varis dimiliki nanti kabar-kabarin nih teman-teman yang punya panter oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati